assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita disini mau berbagi tentang cara peneloran pengeraman dan penetasannya ini TJ yang menurutnya pengeraman baru diangkat dan yang sekarang mau di ayak atau mau disaring udah dibawa ke sana ke kamar mandi rumah yang satu-satunya nanti kita simak cara penyaringan atau memisahkan telur dari pasir dan semoga saja bermanfaat Oke nanti kita lanjut di penyaringan ya penyaringan dari memisahkan TJ dari pasir selanjut dari penyaringan keberikutnya ini jangan lupa ya di rajin-rajin kita semprot jangan sampai kering kalau bisa mah diaduk diaduk sampai penyemprotan merata baru nanti kita tutup untuk mencegah hama tutup kalau ini mendikat nanti ini nya ditutup rapi diikat biar tidak ada semut-semut merah karena TJ itu hamanya yang paling besar itu semut merah kayaknya kita harus lebih rapi agar tidak ada hama dan jangan lupa di sini masa pengeraman sebelum disaring atau dipisahkan dari pasir kita pengeraman perlu waktu sekitaran 7-9 hari sampai TJ benar-benar udah tua udah siap menetas nggak terlalu lama menunggu kebanyakan kan kalau di online atau di kita beli di yang lain nah kebanyakan masih muda udah diayak apalagi di online kebanyakan itu TJ yang baru diangkat dari media langsung diayak jadi TJ itu masih terlalu muda apalagi di online mungkin mereka takut kebur menetas di jalan kalau kita menelorakan sendiri kita terus benar-benar TJ itu tua dan siap menetas baru kita saring atau diayak dipisahkan dari pasirnya Oke nanti kita lanjut ke penyaringan ini sekarang lagi pengayakannya cara memisahkan telur sama pasirnya seperti inilah ini udah terpisah ya tinggal telurnya masih ada itu berarti dibilas lagi ya sampai tiga kali minimal tiga kali ya sampai bersih selamat menikmati selamat menikmati kembali ini teror yang belum diayak ini ini tinggal ini ya pasir yang bekas ayakan hari masih ada masih ada baru sampai bersih ya di bilas tadi sampai bersih sampai di pasir itu gak ada telurnya ini pasir yang udah diayak bisa dipakai kembali ya untuk 1-2 kali yang penting dibilas dulu sampai bersih 4 kali udah bersih udah cukup lah coba lihat hasilnya nah ini hasilnya ini nanti juga dibilas lagi ya biar sampai bersih banget tapi kalau buat sendiri gak usah bersih-bersih banget sih tapi kalau yang buat dijual kan kita malu kalau kotor jadi usahakan jangan ada sampah-sampahnya oke nanti kita lanjut ke pengeraman masa-masa menetas ini setelah beres semua pengayakan lalu kita lalu kita taruh di air air untuk masa-masa penetasan udah langsung aja semua dan ini hasil satu kali pengangkatan ya dari satu kali pengangkatan ini jaraknya sekitaran tiga hari jarak ukuran pengangkatan tiga hari tiga hari ya dan ini hasilnya setelah itu nanti kita ikat di ini dilipat nah nah setelah ini kita ikat lalu nanti kita gantung ya nanti kita gantung sampai waktunya TJ menetas oke nanti kita gantung setelah ini kita gantung nah setelah diikat nanti kita gantung seperti ini nih ya kita gantung seperti ini ini untuk sementara digantung di luar dulu sambil menunggu kering nanti kalau sudah kering kita pindahkan ke tempat yang sejuk ya usahakan di tempat yang adem jangan terlalu panas jangan terlalu basah biar penetasannya lebih sempurna oke mungkin cukup sekian dari kami dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai full semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.